Seorang mahasiswi bernama Hesi Nurhaliza, 19 tahun, telah menjadi korban penipuan oleh jasa konveksi yang sudah bekerja sama sejak lama dengannya. Mahasiswi Politeknik Sriwijaya ini tertipu sebesar 9,54 juta setelah baju himpunan mahasiswa yang ia pesan tak kunjung datang. Warga asli Kabupaten Lahat yang tinggal di kota Palembang ini mengatakan konveksi itu berada di kecamatan Soekarami, Palembang. Menurut Hesi, himpunannya memesan baju kepada konveksi milik terlapor atas nama AK45 tahun sebanyak 118 baju pada 18 Agustus 2024 lalu, dan dari hasil negosiasi tercapai kesepakatan harga 14 juta. Namun dirinya tak menyangka setelah total uang diberikan sebesar 9,4 juta, terlapor akan menghilang dan terhitung sudah dua minggu terlapor tak dapat dihubungi lagi. Merasa tertipu, Hesi dan temannya pun memutuskan untuk membuat laporan ke SPKT Porstabes Palembang. Ia berharap uang yang sudah di tangan terlapor dapat dikembalikan. Sementara itu, Kepala SPKT Porstabes Palembang, Kompol Padli menyebutkan pihaknya telah menerima laporan dari pelapor atas nama Hesi Nurhaliza. Laporan sudah diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KHP mengenai penipuan atau 372 KHP mengenai perbuatan curang. Lalu nanya progress, progress kayak baju itu sudah dibuat sampai kemana, terus pas selanjutnya... Tahu nanya kapan? Tahu nanya kapan? Nah pas kami nanya progress itu ada dia minta duit lagi, sekitar 1 juta 50 ribu. Nah, sudah kami kasihkan biar cepat dibuat bajunya kami, selanjutnya ngejar waktu judul kami. Terus selanjutnya, ini kami nanya progress lagi, kami minta logo untuk sponsor kami. Nah, dia ngilang mulai. Kami telpon depon, ngilang nomor HP, nomor WA. Mereka itu sudah tidak terbaftar lagi, nomor WA. Kalau tempatnya datangin? Tidak, didatangin juga, juga tutup. Tutup. Nah, belum sementara lewat aku. WA apa-apa? Awalnya WA, cuman sempat kami temuin juga. Di mana itu? Bukan di lokasi berarti, bukan di lokasi nya sih? Bukan di tokonya, Dio? Di tokonya memang. Oh, di tokonya. Buka waktu itu? Buka. Bagaimana saat itu? Dio tuh bukanya sesuai kalau kami janjian dengan di Jawa, tidak datang teroko, dia baru buka. Total berapa? Kan nambah 1 juta lagi ya? 9 juta 540 ribu. Harapannya dengan lapor di koresta bus Klemen, cuman? Jangan... Iya. Kita di tokus dan harapannya semoga deal kami tuh balik ke sinyalnya. Deal pertama kali tuh kapan? Deal hargo pertama kali akhirnya setakat untuk konveksi video. Ingat ya tanggalnya? Kira-kira? 18 Agustus. 18 Agustus. 18 Agustus. Terakhir komunikasi? Pertanggal? Komunikasi dioresponnya atau... Diorespon? Diorespon? Tidak. 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 Bulan ini lah ya? Tidak. 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 Dijanjikan kapan selesainya? Dijanjikan selesainya? Selesainya tanggal 25%. Tidak. 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 Bayarnya via transfer apa cash? Untuk di awalnya itu ada transfer, ada sisinya cash. Oh. Tidaknya dari kumpulan dari teman-teman. Yang satu setengah itu? Satu setengah itu lewat transfer. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Tidak. Diorespon. Tidak. 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 Tidak.